Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini tanggal 2 Oktober 2022 13 tahun setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi Kita peringati secara nasional dan pemerintah sejak saat itu pula telah mendorong agar masyarakat Indonesia memakai batik mengenakan batik dalam berbagai kesempatan Di kantor-kantor didorong semua orang menggunakan batik setiap hari Jumat di pemerintahan, di swasta, anak-anak sekolah di mana-mana semua orang semakin mengemari batik 13 tahun berlalu dan batik semakin digemari dan bahkan ini telah menjadi dorongan untuk pengembangan ekonomi di pedesaan maupun di tempat-tempat lain di Indonesia Kita bangga batik menjadi kebanggaan Indonesia kebanggaan dunia dan itulah maka kami pun di Brunei Darussalam ikut serta mempromosikan batik dalam kegiatan sehari-hari kami di kedutaan setiap hari Rabu dan Jumat mengenakan batik saya setiap ada acara-acara kenegaraan ataupun acara-acara diplomatik saya menggunakan batik kami pun juga melakukan acara-acara kegiatan seperti batik fashion show kami melakukan pesta-pesta rakyat di mana batik juga salah satu benda yang kita pamerkan dan kita jualkan saya pun setiap ketemu pejabat rekan-rekan kerja menggunakan batik sebagai hadiah inilah cara kami mempromosikan batik di Brunei Darussalam selesai sekalian kami bangga dengan batik selamat batik nasional dan kami dari KBRI mempersembahkan tayangan video ini sebagai bukti kita memperingati dan bangga dengan batik Indonesia selamat hari batik nasional 2022 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bangga karyanagari Indonesia warisan dari leluhur kita marilah kita jaga bersama kesatuan ketekunan prestasi mulia mengharumkan dikenali seluruh dunia mempengaruhkan mempengaruhkan membawa nama Indonesia batik sebagai budaya Indonesia kaya dan inspirasi dan kawasan karena itu batik ditemui di berbagai daerah berbeda cara pembuatannya desainnya motifnya hingga pewarnaan batik tidak hanya digunakan sebagai gusana tapi juga dapat menjadi sebuah kisah yang indah sebagai aspirasi folklore Indonesia sejak 2 Oktober 2009 UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benar hari ini 2 Oktober 2022 saya ucapkan selamat hari batik nasional terima kasih sukses kain batik asli karya Indonesia yang motifnya beragam di rusangtara kain batik sudah terkenal di dunia ayo jaga warisan budaya kita pakai batik pakai batik kakak pasti tambah cantik pakai batik abang jadi lebih menarik kain batik kain batik kain unik dan menarik kain batik kebanggaan kita semua kain batik asli karya Indonesia yang motifnya beragam di rusangtara kain batik sudah terkenal di dunia ayo jaga warisan budaya kita pakai batik pakai batik kakak pasti tambah cantik pakai batik abang jadi lebih menarik raih batik raih batik raih batik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu hari ini kita bersama dengan cak singgih dari jawa timur ingin ngobrol-ngobrol tentang hari batik nasional cak singgih kenapa kita memperingati hari batik nasional setiap tanggal 2 oktober puan narita begini karena kita tahu bahwa tanggal oktober 2009 UNESCO mengakui batik kita sebagai warjenta benda dunia yang harus kita lasarikan makanya setiap tanggal 2 oktober kita masyarakat Indonesia mengakui memperingati sebagai hari batik nasional dan mungkin juga sebagai hari batik internasional dan kenapa UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan begini Mbak Rinta batik diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan terbenda karena memenuhi beberapa keteria antara lain adalah batik merupakan simbol dan filosofi kehidupan rakyat Indonesia batik juga merupakan ikon bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan kita lasarikan motif batik juga memiliki banyak arti mulai kebudayaan lokal alam sampai sejarah kita mungkin itu warna rinta terima kasih Cah Singgi demikian sekilas info tentang hari batik nasional walaupun berbeda motif walaupun berbeda warna datang dari berbagai daerah kita tetap satu Indonesia selamat hari batik nasional mari kita dukung batik Indonesia dengan membeli produk batik khas Indonesia untuk dukung perekonomian bangsa bunga melati mau dipetik cantik kamu cantik memakai batik mantap rasa menggeletik di dalam jiwa pakai batik terlihat dulu di bawah mantap membeli itik di pasar Bima mantap pakai batik pelayanan Prima Prima tinggi ciri khas negara kita harumkan nama negara tanah air di Indonesia semoga jadi penutan cita-cita anak bangsa batik adalah budaya asli tanah Indonesia yang wajib kita selamat selamat hari batik nasional kita bangga karyanagari Indonesia warisan dari leluhur kita marilah kita jaga bersama kesatuan keteguan selamat